Intro Kita balik lagi di Dennis Corner Nah oke kalo tadi kita udah bicara masalah-masalah seperti itu Tapi ternyata akhirnya nyangkutnya ke masalah-masalah pribadi Maka dari itu kita udah kita keluarkan aja itu semua Kita gak bahas itu lagi Kita bahas tentang apa yang lagi panas belakangan ini Yaitu tentang demo yang lagi gue buat kemarin Demo ini sebenernya gak salah ya Tapi saya lagi bingung demo di masa PSBB kok bisa gitu sebenernya Ini kok bisa seperti itu Tapi apakah benar cara demo itu adalah cara penyaluran opini kita Karena ada orang yang mengatakan kalo tidak demo ya tidak didengar Kalo tidak ribut ya gak didengar Karena kalo cuman diem doang, bersuara doang ya dicuekin Ada yang mengatakan seperti itu Demo secara online? Demo secara online ada Ada dong protes gitu di akunnya pemerintah Tapi katanya kan gak didengar ya Makanya turun ke jalan Nah pertanyaannya adalah gimana pengalaman yang ikut demo Regen? Saya gak pernah ikut demo Oke berarti anda setuju ya? Setuju dengan apa lagi? Dengan cipta kerja kemarin Tapi kita kan mau ini bukan ngomongin cipta kerja Masalah demonya Kalo ditanya demo gue kan kagak ikut demo kemarin Kita lihat video nya dulu ya Apakah demo bagus untuk penyaluran opini Gimana pendapat anda? Coba Berorasi tiada gentar agar aspirasi didengar Gerakan mahasiswa dari seantero negeri menyita perhatian minggu ini Tapi mungkin cuma di negara plus 62 yang tetap bisa santuy meski di tengah-tengah aksi Ya di zaman bebas berpendapat ada banyak cara untuk menyampaikan opini Ada yang lewat kata-kata Tapi ada juga yang beraksi menunjukkan taji Bagaimana versi anda? Kita tidak membahas demonya sendiri Karena demonya boleh Dan mahasiswa mungkin memperjuangkan hak-hak buruh itu boleh gitu ya Tapi ketika terjadi anarki apalagi Pengerusakan halte itu juga kan ada kan? Luar biasa ya halte dirusak Lalu 24 jam Selesai Candi perambanan Udah nyampe Langsung 24 jam selesai Itu luar biasa sih Itu luar biasa Tapi ternyata ada juga demo-demo yang akhirnya banyak terjadi kelucuan Seperti tadi seakan saja saya dengan dinar candy Kenapa om? Kenapa om? Ia kan karena image aku kan single-single terus gitu Karena aku suka ngadain sayembara Hai Siapa tau kamu jodoh aku kan? Bapak seakan saja saya tahu Hanya dinar candy yang mampu mempersatukan bangsa Jangan pasti Gimana caranya dinar candy mempersatukan bangsa? Ini kan misalkan bukan demo yang kemarin aja ya Jadi misalkan mereka lagi ribut-ribut Aku foto aja set Jadi kan mereka sibuk mainin HP Tiba jadi enggak bisik-bisikkan lagi Online aja liat gitu Karena foto aku tuh biasanya ngademin gitu Maaf di bagian mananya ngademin Misalkan aku senyum gini aja Gitu Mereka seneng Setuju dengan demo enggak? Setuju demo Demo itu kan memang salah satu bentuk aksi Salah satu bentuk dari demokrasi ini Kenapa tidak ikut? Kenapa tidak ikut? Berarti Anda setuju apa Anda cuma ngomong doang nih? Saya setuju tapi masalahnya saya juga gak ikut ada kerjaan Jadi lebih penting kerjaan dibandingkan aspirasi bangsa? Saya dikerjaan saya ngomongin aspirasi bangsa Apa DP perlu diundang di podcast Om Deddy Nah itu undang dong Itu no yang itu Yang bakar itu aja halte om Yang bakar halte Jangan nanti ruang podcast juga dibakar lagi Oh iya Oh iya Jangan ya Bahaya Jangan 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 Soalnya dia kan nyari duit juga disitu buat ngidupin anak saya juga Oh iya Kali ini lu gue belain soalnya ada anak gue Oh iya Dia ikut jujur juga nih kak Kenapa? Dia kemarin bulan Agustus pas terakhir bikin podcast dia bilang Tenang gen gue Oktober terhadap program lu gue ajak Terus? Dinarken Diam diajak Mungkin gue kurang gede kali ya Apa lu? Kenapa? Gede banget lu kurang gede Apa lain lu gede banget Bukan itunya Oh iya 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 Ya biarin ya om Kan terserah Tapi kan bukan om dede yang nyuruh dari belakang Mata-mata Mata-mata Emang Masa gue melihat begini Lu jangan ngomong kayak gitu Orang gue juga lagi training Gue lagi training Salam gue juga lagi beku nih Kita mau kasih fun fact nih Gue ada fun fact Ada fun fact Kasih fact pertama Ini untuk Siapa nih? Silahkan Siapa? Itu lu Salmon sushi berasal dari Jepang Benar apa tidak? Untuk yang ada di rumah Anda lihat Anda juga bisa menerka Benar apa tidak ya Salmon sushi berasal dari Jepang Benar apa tidak? Benar Benar Ternyata Tidak Dari mana dong? Salmon sushi bukan Bukan Tanya Itu terlihatnya orang-orang Karena salmon sushi Jual di restoran Jepang Orang-orang berpikir dari Jepang Tidak Baca Tidak Asalnya dari Norwegia Norwegia dimana sih om Aku gak tau Salemba Sonuan dikit lagi Oh salemba Salmon dari laut Pacific 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 Emang aku barusan ngomong apa? Pacific Pacific Itu soalnya kalau orang Sunda FV Itu sama aja Oh gitu Dari laut Pacific Pacific Tak bisa dikonsumsi Mentah Dan Tercemar Haa Parasip serius Iya bener Lah aku gimana kalau makan? Udah makan Tahun 1995 Ada seorang bernama Jornik Olsen Mengenalkan salmon sushi ke Jepang Karena salmon di Norwegia terlalu banyak Tapi marketnya kecil Jadi dibawalah ke Jepang Ada VT-nya Ada VT-nya Kita kasih lihat VT-nya Jadi ini sehat atau sehat om? Sehat atau tidak sehat dikonsumsi? Kenapa? Ini Oh sehat Sehat Anyway Apa yang tadi ada parasit? Iya kalau itu kan dulu ada parasitnya Jadi itu akan di apply dan Pacific Anyway ini fakta yang menarik ya Karena lagi ngomongin Norwegia Jadi di daerah Norwegia itu Jadi disitu Ada kota yang melarang warganya meninggal Secara legal Betul Jadi kota tersebut ada meninggal tidak legal Terus meninggalnya gimana om? Jadi kalau misalnya Regen nih Misalnya Regen nih Contoh doang contoh Contoh doang ya Contoh Tapi bener-bener gen Di kota itu orang dilarang meninggal Iya Serius Itu kenapa? Maksudnya gimana? Misalnya Tidak legal meninggal disana Loh misalnya ada orang meninggal Terus diapain gimana? Nggak boleh Kalau dia meninggal nggak boleh tangkap polisi nanti Nggak terangin ya Iya Saya teranginnya dikit aja Jadi ada berapa daerah tuh Ada aturan yang memang orang tidak boleh meninggal disana Kenapa nggak boleh meninggal disana? Karena kalau ini suhunya dingin ya Intinya suhunya dingin Karena ada pembekuan disana Maka virus-virus orang meninggal itu masih hidup Jadi ketika misalnya orang meninggal Mayatnya diambil Sample virusnya Sample virusnya masih hidup Oh Jadi karena dia beku Makanya tidak boleh meninggal disana Kalau meninggal disana harus dipindahkan ke tempat lain Oh Meninggalnya boleh Tapi mungkin Loh kalau meninggal boleh silahkan Saya nggak pengen Saya bukan lagi Bukan lagi protes Tapi loh tadi Oh meninggal boleh Iya saya bukan protes Masa saya nggak boleh meninggal Bukan gitu Maksudnya tuh Ternyata disana meninggal boleh Tapi tempatnya jangan di situ Gitu kan Iya Kalau meninggalnya boleh Iya meninggal boleh Iya iya Ya kapan aja lah Kalau itu Bukan saya Ini bukan ngomongin dulu ya Bukan saya tidak Cobain gitu disana Meninggal nggak bisa dicobain dinar Ya tapi itu itu fun factnya ya Itu fun factnya Jadi memang Kayak sushi sashimi itu bukan dari Jepang Tapi tadi kita sebelumnya bahas apa Demo ya Demo Demo Ya udah intinya demo itu boleh Karena memang aspirasi Tapi memang kalau kemarin pertanyaannya kan lagi PSBB Kenapa bisa terjadi Tapi balik-balik lagi Indonesia itu Indonesia itu Kekuatannya adalah musyawarah untuk mufakat Nah Apakah kita masih bisa bermusyawarah saat ini Untuk mencapai mufakat Itu pertanyaan Bikian mana-mana tetap beri di support Gue ngerasa Gue sekarang nih masih bisa Tidur bareng nih sama anak gitu Kenapa gue nggak bisa maksimal gitu Buat Buat deket sama dia Tidur 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 Tidur